Halo Magicmania, kembali dengan Raja Sulap Tahu gak kalian, ternyata kalau keahlian bermain sulap, salah satunya bisa disalahgunakan Yaitu untuk para pedagang yang curang, melakukan kecurangan Jadi ada pedagang-pedagang yang membohongi para pembelinya dengan cara lakukan kecepatan tangan Ini lebih ke pengalihan perhatian, kemudian nanti barang dagangannya yang akan dibeli oleh pembeli tersebut itu ditukar Ini ada beberapa aksi-aksi yang curang kayak gini, kita langsung lihat Tapi setelah yang berikut ini Kembali lagi dengan Raja Sulap Kalau kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe dari sekarang Karena Raja Sulap itu selalu membagikan konten-konten yang berurusan dengan sulap, kecepatan tangan, gimmick sulap, penipuan paranormal, hubungan dengan mistik Semuanya yang berhubungan dengan magic Sebenarnya Raja Sulap sudah tahu cukup lama, tapi ini baru mau dibahas Jadi hari ini kita akan membahas dari subscriber Raja Sulap, ada yang informasikan dari Wiko Arsenio Ya intinya dia bilang ada kecurangan pedagang yang memanfaatkan kecepatan tangan, ini bagus nih kayaknya buat konten Raja Sulap Oke terima kasih buat Wiko Arsenio, subscriber Raja Sulap Untuk kalian yang lainnya juga ada beberapa yang komen juga, Bang bahas dong yang mengenai orang curang saat berdagang gitu ya Nah ini kita lihat sebelum kita mulai, Raja Sulap akan jelasin dulu apa yang dimaksud dengan misdirection atau pengalihkan perhatian sehingga menukar barang dagangan Oke untuk minimanya, jadi misdirection itu adalah mengalihkan perhatian dan dia biasanya menggunakan objek yang lebih tinggi Kalau para pedagang itu bisa menggunakan bakul dagangannya atau tempat kasir ya seperti itu, misalkan ini adalah meja Ini ada satu pak kartu ya, kalau kita di dunia sulap bisa menukar kartu ini dengan cara menjatuhkan ke bawah meja di sini ya di pampuan nih Atau yang dinamakan dengan lap pink, nah saya bisa menukar deck ini dengan deck yang ada di pampuan saya Nih contohnya ini ya, misalkan ini sengaja biar kelihatan ya, tapi kalau saya agak kesini gak kelihatan nih dari depan Sengaja saya kasih lihat nih ya, ketika saya mengalihkan perhatian, ketika saya alihkan perhatian seperti ini misalkan Dengan gampang di bawah ini saya bisa tukar, tapi ini di alihkan perhatian sambil kita misalkan pindahin kotak ini Jadi misalkan, misalkan ada kotak di sini sambil ini dipindahin atau blocking, sambil badan blocking sambil alihkan perhatian tunjuk ke sana Ini bisa bermain di sini untuk menukar Ini sengaja di video ini sengaja kita kasih lihat ya, untuk biar tahu kapan misdirection nya terjadi Oke, misalnya saya mau tukar satu pack ini dengan ini ya, dengan kotak kartu ya, misalkan seperti itu Nah, kita akan misdirection seperti ini contohnya, misalkan di sini ada handphone, kemudian kita akan memindahkan handphone ini Seperti ini ya, blocking, blocking ketika ini blocking terjadi, ini dengan gampang saya sudah tukar Oke gitu, berarti nggak? Dalam misdirection atau pengalihkan perhatian Nah, tentu saja syarat untuk melakukan pertukaran seperti ini, itu syaratnya objek yang ditukar harus sama Karena misalkan satu pekartu, tukernya dengan satu pekartu juga, kartu biru dengan tukernya dengan kartu biru Jadi seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa, padahal udah ditukar Ini yang dilakukan oleh para pedagang yang curang, melakukan kecurangan, dia menukar plastik dagangan Tentu plastiknya harus sama ya, plastik putih harus dengan plastik putih, jangan ntar lain gitu, oke Jadi di sini ada video ya teman-teman ya, untuk orang yang belum tahu, kita langsung lihat ya, videonya nih Ini ada pedagang, dia bungkus koran Nah, lihat, tuh kan, dia sambil begitu, tangannya maju, sorry, turun ke bawah, main Langsung tuker dengan gampang, dan ingat, itu keranjang dagangannya itu sebagai cover atau penutup, tuh ya Oke, lihat ya, sekarang ini adalah pakai plastik hitam nih, pakai plastik hitam Tuh, dia langsung gitu, langsung main Ingat, dia selalu misdirection atau pengalingan perhatian Ya, ya, misalkan dia nunjuk, gitu juga bisa ya Ini kita lihat lagi, ini apa ini Ini di mobil Apa nih Ini, oke Itu apa sih Oh, dia hilang nih Dicobain, dicobain Oke Wah, gak jelas Videonya kepotong guys Oke, ini lanjut lagi Nah, kalau ini switching lagi nih Ini kayaknya switching nih Udah kelihatan, dari belakang bakulnya itu Di belakang keranjangnya itu udah ada plastik merah nih, pasti dituker nih Ini lihat ya, kita lihat Oke Set, dia ke bawah sebentar Sambil pura-pura ngambil apa, dituker sama dia di bawah Nah, kan Bener kan, dituker Dia pura-pura mau nimbang atau apa ini Itu kerisinya Gitu Ini Pelajaran nih buat temen-temen nih ya Kalau yang mau beli dagangan, barang dagangan Pastikan Bener-bener kita perhatiin Kalau perlu, kita masukin ke dalam plastiknya, kalau perlu Atau kita Kelilingi dia Nah, ini lihat nih Ini keren banget nih Uh, gila Begitu dia pura-pura masukin nih Begitu lagi pura-pura masukin Dia gerakin naik turun, 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 turun Gini langsung dituker Luar biasa Keren ya Lihat, ini gerakan slow motionnya nih Lihat ya, lihat Perhatikan baik-baik Ketika dia masukkan Nih, lihat ya, lihat Dia langsung turun sekejap aja nih Turun langsung dituker Plastik itu langsung dibuang Yang plastik kosong tadi Ya, kemudian yang dituang tadi tuh jatoh ke bawah atau apa tuh ya Tuh, seperti itu Begitu lihai sekali tangan mereka ini Hati-hati ya guys, teman-teman semua ya Oke, sekarang kita lihat lagi nih Video berikutnya Video berikutnya Anggur hijau atau apa nih Nih ya, di slow motion Ini dia ketika lagi turun Tuh, dia misdirection dengan menuju ke arah sana Mungkin dia bilang, wah, yang ini anggurnya bagus nih Loh, ya, dia bilang kayak gitu Dengan secepat kilat dia sambil nunduk langsung di switch Luar biasa Langsung kurang-kurang begini Langsung ditimbang di beli ini Oke Mungkin kalau mau kerjain bilang gak jadi beli kali ya Gak jadi deh, gak jadi beli Atau, atau pakai plastik kita sendiri Nah, kalau pakai plastik kita sendiri bisa jadi warnanya lain nih Jadi dia gak bisa tuker Bawa kantong belanja sendiri Nah, ini kita lihat lagi nih Ini masih seperti biasa ya Masih metode yang sama Caranya lagi pura-pura masukin Pembeli di seluruh ngiling Mana yang bagus Menurut kamu Pembeli dia masukin 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 Ketika itu Langsung dituker Selalu ada bakul Atau keranjang di depannya Buat meng-cover Dan dia itu pasti lebih tinggi Jadi bawah Langsung Seperti itu Nah, ya Oke Ya, kira-kira Seperti ini ya Metode-metodenya ini Ini apain ini Ibu-ibu Ini ibu-ibu Ngapain? Ini lagi bikin pancake Lagi kue dadar BUSH Dimasukin Ngapain dimasukin? Dicolong Oh, ini dicolong ya? Coba kita lihat dulu Ntar, kita lihat dulu ini Dilipat-lipat Dilipat BUSH Sebelah doang Gede sebelah doang Oke Oh, Willow ini ketangkap CCTV nih teman-teman Jadi dia Ini mah nyolong doang ini Jadi Kalian udah tahu tuh ya Gimana cara perdagang melakukan kecurangan Dengan Menggunakan Sedikit kecepatan tangan Sedikit pengelihan perhatian Ya, pura-pura Seperti itu Blocking badan Kayak gini Tangan ini langsung main Dengan ditukar Atau switch Nah, buat kalian Ini kita ada tips Dari Raja Sulak Gimana caranya menghindari Untuk kejadian kecurangan Seperti ini lah Ya, ada Ada cara untuk menanggulangi hal tersebut Yang pertama Kita bawa kantor belanja sendiri Kalau kita bawa kantor belanja sendiri Pastinya Dia akan Gak bisa melakukan curang Karena kalau dia mau tuker Objek yang dituker Harus sama Misalnya kantor plastik putih Harus dituker dengan kantor plastik putih Ya kan Gitu kan Nah, jadi cara pertama adalah Kita membawa kantor belanja sendiri Ya, kita bilang nih Pakai ini aja sendiri Nah, ya kan Gitu Jadi, cara kedua adalah Dengan kita sendiri yang buka Kita sendiri yang pilih Kita sendiri yang masukin Ya, jangan mau Kalau kita yang pilih Tapi yang masukin dia Yang masukin penjualnya Kalau yang masukin penjualnya Itu gawat Nanti kita dituker Dengan kita releng sedikit aja bisa dituker Ya Nah, kemudian yang ketiga adalah Ketika kita lakukan seperti ini Pastikan Ada di Benar-benar kita perhatikan terus tuh Ya Pantengin terus tuh Gak boleh ini Kalaupun dia yang begitu tuh Kita yang liatin terus Kita liatin terus Benar-benar kita depan mata dia Nanti kalau dia misdirection Atau mengalirkan perhatian nunjuk Itu yang bagus Jangan mau ya Pegang tuh tangan tuh Tantok tuh tangan tuh Itu mau dituker Benar-benar seperti itu Pasti dia tuker Dengan sesuatu yang Kayak udah Busuk Atau udah agak Udah dari kemarin gitu ya Jadi udah yang gak bagus barangnya Yang dulu dari Raja Sulak Untuk kalian hari ini Semoga bermanfaat videonya Jangan lupa di-share Dibagikan ke teman-teman semua Keluarga Kalau tau Supaya Modus-modus begini tuh Jadinya Kalau banyak yang tau Jadi dia udah Udah gak berani lagi Mau bong-bong kayak gini Udah ketahuan modusnya Ya Oke terima kasih Jangan lupa untuk Klik subscribe Di like juga video ini Dan Selalu ciptakan gajah ebon Salam Sampai jumpa See you next video